Terima kasih Anda masih bersama kami, sodara event PLN Mobile Proliga 2024 yang berlangsung di kota Pontianak mendorong terjadinya perputaran ekonomi. Dampak positif atas gelaran tersebut tidak hanya bagi para pelaku UMKM, akan tetapi juga terhadap sektor perhotelan. Sejumlah hotel yang ada di kota Pontianak terjadi peningkatan okupansi, serta food and beverage selama gelaran PLN Mobile Proliga 2024. Di antara hotel tersebut adalah Hotel Aston dan Hotel Mahkota Pontianak. Dua hotel ini masing-masing dihuni para atlet dan ofisial dari klub Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Elektrik PLN. GM Hotel Aston Pontianak, Anto W. Sumartono menjelaskan, di tempatnya lebih dari 20 kamar yang diisi dari klub Bandung BJB Tanda Mata. Anto menyebut pihaknya sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan kontingen selama menginap. Selain kamar dan makanan, bahkan ada juga tempat briefing dan lokasi pemanasan. Sementara GM Grand Mahkota Hotel Pontianak, Yuyun Setiadi mengungkapkan, di tempatnya juga lebih dari 20 kamar yang dihuni klub Jakarta Elektrik PLN. Menurutnya, walaupun event tersebut hanya berlangsung beberapa hari, tetapi memberikan dampak yang cukup signifikan di bidang pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran. Ia memastikan pihaknya siap melayani para atlet, baik itu dari segi makanan yang diminta di luar menu yang disajikan. Apapun, pasti berdampak pada hotel yang ada di Pontianak. Di Aston Pontianak Hotel & Convention Center sendiri, kita dapat dari BJB Poli, itu kurang lebih 20-an lebih lah, yang ada di sini pemain maupun ofisial. Walaupun hanya sebentar, tapi memang ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan di bidang pariwisata, khususnya kami di perhotelan. dan restoran, karena dengan adanya kegiatan prolingga ini, tentunya akan lebih menaikkan sisi okupansi dari penyelenggaraan event ini. Para pengelola hotel di kota Pontianak berharap event serupa dapat rutin diselenggarakan. Mereka memastikan kesiapannya untuk memberikan pelayanan terbaik, misalnya dengan jumlah kamar yang memadai.